Intro Halo para Moviemania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan blik-blik saja ya Pada kesempatan kali ini, Disibling akan menceritakan kepada kalian semua Sebuah kisah tragis yang pernah menimpa industri perfilm money Tentu kalian semua masih ingat dengan kisah seorang mandur kejam yang jenazahnya masuk ke dalam mesin molen bukan? Nah, pada kali ini Disibling akan membahas film tersebut Film yang sempat viral di sekitar tahun 2018 ini diproduksi oleh MNC Pictures dan ditayangkan MNC TV Mengisahkan kehidupan seorang mandur kejam yang di akhir hidupnya tertimpa sebuah azab yang sangat pedih dan tidak masuk akal Dan daripada banyak cincong, mari kita simak narasi berikut ini Film diawali dengan sebuah adegan di mana kita diperlihatkan oleh seorang laki-laki yang sepertinya dia adalah mandur kejam yang akan kita bahas dalam film ini Mandur tersebut sedang membuktikan kepada para warga bahwa bangunan yang ia buat sangatlah kuat Kemudian mandur itu pun meloncat-loncat di atas bangunan tersebut sebagai ajang pembuktian Dengan nada sombong, mandur itu berkata bahwa bangunan tersebut sangatlah kuat Bahkan jika Tuhan mengirimkan sebuah meteor ke bangunan itu sekalipun, bangunan itu takkan robo Mendengar perkataan itu, warga hanya terdiam sambil diselingi petir yang menyambar-nyambar Namun, di saat mandur tersebut sedang meloncat-loncat, sedikit demi sedikit bangunan tersebut mulai retak Hingga akhirnya bangunan tersebut pun jebol Dan membuat mandur tersebut jatuh dan tertimpa puing-puing bangunan tersebut Warga yang terkejut pun segera mendatangi mandur tersebut dan hendak menolongnya Akan tetapi, saat hendak menolong sang mandur, tiba-tiba bangunan kembali runtuh dan menimpa mandur tersebut Warga yang melihat hal itu tentu saja segera menghindar untuk menyelamatkan diri Sesaat kemudian, warga menghampiri sang mandur dan mendapati mandur tersebut tengah sekarat dan akhirnya dia pun meninggal Dan saat jenazah sang mandur sedang dimandikan, tiba-tiba jenazah tersebut berubah menjadi biru Hal tersebut membuat semua orang yang berada di tempat itu terkejut Termasuk istri sang mandur yang melihat kejadian itu pun hanya bisa menangis Setelah dimandikan, proses berlanjut kembali Kali ini adalah proses pendoaan menjelang jenazah di bawah keliang lahat Nampaknya rentetan azab tak berhenti sampai di situ saja Saat sedang proses di pendoaan, tiba-tiba jenazah sang mandur tertimpa kaleng cat dari atas pelafon rumahnya Dan lagi-lagi warga yang melihat hal itu pun menjadi sangat kaget Ya, reaksi umum figuran FTV lah ya Yuk lanjut Dengan air mata buayanya, sang istri mandur menangis melihat kejadian itu Para warga menduga bahwa kaleng cat yang menimpa jenazah sang mandur adalah cat hasil curian dari proyek yang sedang ia kerjakan Karena tidak hanya satu kaleng cat saja, melainkan banyak sekali kaleng-kaleng cat yang berjatuhan dari atap dan semuanya disembunyikan di sana Setelah itu, jenazah pun kemudian dibersihkan kembali Setelah dibersihkan, jenazah kemudian dibawa menuju tempat pemakaman umum Akan tetapi, saat dalam perjalanan, para rombongan pembawa jenazah tiba-tiba terkejut karena sebuah mobil melaju sangat kencang dari arah berlawanan Dan kemudian menabrak gerobak yang mengangkut jenazah sang mandur Gerobak akhirnya terbalik dan jenazah sang mandur pun terpental entah kemana Saat para warga mencari keberadaan jenazah sang mandur, warga tidak menemukannya Warga mengecek ke bawah kolom mobil dan rupanya jenazah itu tidak ada di sana Ya iyalah, emang dikira ngecek jenazah kucing apa? Yuk lanjut Dan sesaat kemudian, sang ustadz melihat bahwa jenazah sang mandur terpental dan masuk ke dalam sebuah mesin cor semen Naka kocak anjir Dan reaksi keluarga pun lagi-lagi hanya bisa menangis Hmm, kayaknya si istri mandur itu dibayar cuma buat tangis deh guys Oke lanjut Saat nak dikeluarkan, jenazah tersebut rupanya tersangkut Dan akhirnya harus dikeluarkan seperti layaknya mengeluarkan cor-coran semen yang harus dituang Duh, logikanya dimana coba, kok bisa kepikiran kayak gitu ya guys Lanjut Kemudian cerita pun flashback ke sesaat sebelum sang mandur itu meninggal Di sebuah proyek pembuatan rumah, salah seorang kuli bangunan yang bernama Yanto Tampaknya sedang mengalami masalah kesehatan Rupanya dia terkena penyakit orang kismin Apalagi kalau bukan mesuk engin Salah seorang teman Yanto menyarankan agar Yanto beristirahat jika memang dia sakit Saat sedang beristirahat, Yanto tiba-tiba dikecutkan oleh kedatangan sang mandur Yang langsung membentak dan menendangnya karena Yanto sedang beristirahat Dengan muka sangar dengan efek zoom in zoom out khas ala sinetron Indonesia Sang mandur memplototi Yanto dengan mata tajamnya Sang mandur memarahi Yanto dan menghinanya karena bermalas-malasan saat bekerja Yanto pun mencoba menjelaskan kepada sang mandur alasan mengapa dirinya beristirahat Namun sang mandur tak percaya kalau Yanto memang benar-benar sakit Dan menuduhnya hanya beralasan Dan akhirnya Yanto pun kembali bekerja Dan di sebuah kantor pemasaran rumah, seorang calon pembeli sedang merasa kecewa Karena rumah yang dijanjikan kepadanya tak kunjung selesai dibuat Dan akhirnya calon pembeli tersebut tidak jadi membeli rumah tersebut Sang kepala marketing yang panik menghadapi pelanggan pun akhirnya menelpon Hendra sang mandur Setibanya Hendra di kantor, Hendra segera dicecar oleh kepala marketing Dan disuruh menjelaskan alasan mengapa rumahnya belum jadi kepada calon pelanggan Sampainya di rumah, Hendra langsung marah-marah kepada istrinya yang bernama Siti Karena di rumah tak ada makanan Usut punya usut, Siti tak memasak karena uang belanja bulanan sudah habis Padahal rumahnya bagus, masa gak bisa masak sih? Aneh Oke lanjut Hendra kemudian menyarankan untuk berhutang jika memang uangnya sudah habis Namun Siti menjawab jika utang mereka sudah terlalu banyak Sehingga pihak warung gak memberinya utang Kemudian Hendra melempar uang sebesar 200 ribu Dan menyuruh Siti untuk belanja dengan nada yang sangat kasar Yaelah timang duit 200 ribu, bini cakep begitu dibentak-bentak Mending jadi bini gua aja neng Eh maaf, lanjut Kemudian Siti menjawab jika dia sedang tidak enak badan Namun Hendra tetap menyuruhnya untuk membeli makanan Keesokan harinya di proyek bangunan Seorang kuli tampaknya tidak sengaja menumpahkan semen Namun Hendra yang melihat hal itu segera menghampir kuli tersebut Dan membentak-bentaknya dan memarahinya Nah sampai situ saja Hendra rupanya juga memotong gaji kuli tersebut karena hal itu Sungguh mandor yang sangat kejam sekali ya guys Tapi tenang guys Hal kayak gini cuma ada di FTV Kalau beneran mah yang ada mandor yang dikebugin sama kulinya Lanjut Dan saat Hendra sedang hendak mengecek hasil kerja para kulinya Tiba-tiba sebuah kayu terjatuh dan menimpa Hendra Hmm Mama itu kayu Eh maaf Hendra bertirak meminta tolong Namun tak ada orang yang mendengarnya Kemudian Hendra pun kini sudah berada di rumah Dalam keadaan jidat yang masih benjol Tapi gak segeribapau Eh maaf Hendra menduga bahwa ada seseorang yang sengaja berniat untuk mencelakakannya Kemudian Hendra pun menyuruh ajudannya yang sangat membagongkan itu Untuk mencari orang yang melakukan hal tersebut dan menghabisi orang itu Pada awalnya sang ajudan merasa takut jika harus menghabisi seseorang Namun berhubung Hendra mengancam akan membecatnya Sang ajudan pun mengiakan permintaan Hendra Sang istri yang melihat keadaan Hendra pun panik ala-ala sinetron dan basa-basi nanya keadaan Dan seperti yang kita tebak Hendra pun menjawab istrinya dengan ketus Sang istri pun memperingati Hendra Bahwa mungkin saja ini adalah sebuah azab Namun lagi-lagi Hendra membantu omongan istrinya Dan di saat Hendra sedang memarahi istrinya Tiba-tiba kepala Hendra terasa sangat sakit Hingga membuat dirinya menjadi celeng Di proyek bangunan Sebuah kecelakaan kerja rupanya baru saja terjadi Seorang kuli bangunan terjatuh dari atas bangunan Dan salah seorang kuli lainnya menduga Bahwa yang melakukan ini adalah Pak Hendra Karena dia melihat sebelumnya Pak Hendra bersama kuli yang terjatuh tersebut Sementara di rumah Tangan Hendra terluka dan sedang dirawat oleh istrinya Istrinya bertanya Kenapa hal ini bisa terjadi? Dan dengan nada marah-marah Hendra hanya menjawab seadanya Siti mengatakan kepada Hendra untuk segera bertaubat dan tidak lagi memarahi para anak buahnya Hendra yang mendengar hal itu pun tampak sangat marah Kemudian Siti menyarankan kepada Hendra untuk periksa ke rumah sakit Karena takutnya nanti tetanus Tapi Hendra menolaknya dan berkata Bahwa itu tidak penting dan hanya membuang-buang duit Sesampainya di proyek Hendra segera diberitahu Bahwa seorang polisi tadi datang ke proyek untuk menjelidiki kematian kuli yang tempoh hari mengalami kecelakaan Seketika muka Hendra pun sangat panik Dan sesaat kemudian suara gemuruh terdengar Rupanya lagi-lagi salah seorang kuli terjatuh Kemudian Yanto sang kuli pun dibawa ke rumah sakit Anak dan ibunya mendatang Yanto dan menjenguknya sambil menangis Kemudian Yanto bertanya soal biaya rumah sakit Ibunya menjawab bahwa biaya sudah dibayar berkat patungan teman-temannya Dan rupanya Hendra tidak bertanggung jawab sama sekali Dan begitulah kejadian flashback sebelum Hendra meninggal Kini kita kembali di saat jenazah Hendra sedang hendak dibawa ke pemakaman Saat dibawa ke pemakaman Kedua penggali kubur sudah siap menunggu di sana Dan saat hendak dikebumikan Tiba-tiba asap pekat keluar dari kuburan Dan disusul oleh serangan Meteor jatuh dari langit ke dalam liang kuburnya Ada-ada aja Goblok Dan film pun berakhir Sungguh ending yang sangat membagungkan sekali bukan Satu pelajaran yang dapat kita petik dari kejadian ini adalah Jangan sering-sering nonton film kayak gini Nanti jadi oon Film kayak gini itu lebih berbahaya dibanding micin Yang katanya bisa bikin otak jadi oon Sekian dari saya Goodbye Bye